Ya, jadi saya ilangi ya bahwa wali disini kaitannya dengan kehidupan Nur Dandulumat Itu kalau kita kaitkan dengan sistem ekonomi ya itu kan menurut Al-Quran ya sistem ekonomi itu kan hanya ada dua Yaitu sistem ekonomi zakat dan riba ya kalau zakat kan jelas tadi ya sistem ekonomi zakat itu ada suatu sistem perekonomian Untuk mensejahterakan, menumbuh kembangkan, memakmurkan ya dan juga mensejahterakan umat rakyat Umat masyarakatnya Sesuai ajaran Allah ya InsyaAllah Sementara kalau riba tujannya ya lawannya justru dia menumbuh kembangkan tapi bukan untuk kepentingan umat Dia melipat gandakan uang tapi untuk kepentingan diri, untuk kepentingan kelompoknya Jadi dia tidak peduli dengan umat dan intinya nanti melipat gandakan Melipat gandakan uang, kemudian melipat gandakan modal Tapi untuk kepentingan berkembang tumbuhnya kelompoknya sendiri atau kalau diri sendiri ya nanti individualis Jadi singkatnya kalau sistem ekonomi riba itu ya memupuk sistem materialis Materialis Dan nanti disana akan menggunakan ya persaingan bebas Sebeba-bebasnya Maka disebabkan apa persaingan bebas itu Persaingan bebas Kapitalisme dan apa Wah ini sudah musimnya kan persaingan bebas Liberalis Jadi liberal itu persaingan bebas Tidak dibatasi adalah aturan-aturan Termasuk di luar aturan ajaran Allah Maka kaitannya dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah Bahwa Allah akan membebaskan orang yang beriman Dari kehidupan yang gelap gulita Menuju kehidupan yang terang benerang Sama dengan dari kehidupan miskin, penderitaan, kelaparan Akan menuju kehidupan yang sejahtera Sejahtera Artinya dari tidak sejahtera jadi sejahtera Ya Sebaliknya mungkin Sebaliknya sudah sejahtera Misalnya situasi kondisi ekonomi sudah sejahtera Tapi karena kalian itu kemudian Mengangkat pemimpin wali-wali yang banyak Yang bergabung dalam Taukut Justru kamu akan disungkir balik Dari yang sudah nur Menjadi Hidulumat Nah ini Sehingga nanti Kalau sistem zakat itu hanya satu Ya Zakat satu sistem ekonomi Islam Sistem perekonomian yakat itu hanya satu Ya itu ya sesuai dengan Allah Tapi kalau sistem perekonomian riba Itu banyak sekali macam-macamnya Tadi ada kapitalisme, liberalisme, individualisme, kolektivisme, macam-macamnya Jadi kalau yang yakat itu kita jadikan Bagai sistem perekonomian Islam Maka ya hanya satu Ya jadi nanti disini Peluncuran nilai-nilai Qurannya adalah dalam Sistem ekonomi yakat ini Nah itu Itu jadi Yakat ini Karena Ada yang mengartikan suci Maka dengan Menzakati Harta yang kita miliki Setelah mencapai nisab tertentu Maka Harta kita menjadi Bersih, suci Tapi kalau belum dijakati Wah ini kotor Karena dalam kekayaan yang kita miliki ini kan Ada sebagian haknya orang-orang miskin Yang mesti dibagikan Tapi kita Ya pakai sendiri Artinya itu kalau Apa namanya Orang muslim gitu ya Saling tolong-menolong ya intinya Kalau ujahkan Kan kita membantu orang yang miskin Ya Begitu sebaliknya orang yang Apa namanya Menganut sistem riba Tadi kan mengambil untung Seuntung-untungnya Ya sebesarnya Tidak memperdulikan Apa namanya Orang lain gitu ya Kapitalisme Ya itu perbedaannya itu Oleh karena itu Maka dalam Apa Idul fitri ini Dengan jakat fitra Pembagiannya fitra Jangan Jangan puas Hanya sampai Membagikan Jakat fitra Idul fitri itu juga Ingat Itu ibadah Semua ibadah ritual Itu kan punya Fungsi Simbol Simbolisasi Dan itu Merupakan juga Apa Kalau Simbol itu kan Juga ada Apa namanya Lambang Lambang Kemudian Bermain peran itu apa Bermain peran Itu hanya Memerankan sebentar Simu Simulasi Jadi kalau kita Membagikan uang Apa Biasanya kan kita Menyarakan Beras ya Kalau di Kita Dua setengah kilo Per jiwa Kemudian kita serahkan Panitia Ya Itu merasa Sudah Sudah Terdebas Gak jakat lagi Ya Atau gak peduli lagi Itu kan simbol Simbol Kepedulian Kita terhadap Sesama Lambang itu Lambang Dan itu Merupakan Ya Permulaan Permulaan Iya Permulaan dari Apa Ya kepedulan kita Artinya apa Harus dilanjutkan Di waktu-waktu Sehabis Hari Raya Idul Fitri Artinya masih Kelanjutan ya Ustaz ya Iya kelanjutan Ketika kita sudah Mempraktekan Simbolisasi Setelah itu pun Kita tidak terlepas Dari Jakart Jadi yang jelas Jakart Fitri Itu kan Upaya Pengentasan Pengentasan Maka harus Berkesinambungan Dan Tersistem 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 Maka Seperti halnya Ibadah Ibadah Mahdoh Ritual lainnya Tidak hanya cukup Berhenti setelah Melaksanakan Itu kemudian Merasa puas Kan tahu-tahu Bunyial Islam itu Yang lima itu kan Itu kan Ibadah ritual Semua Sholatnya Itu ibadah ritual Shoum itu ya ritual Zakat Ritual Haji pun ritual Mertinya Sahadah pun juga Dilakukan dengan Ritual juga Itu yang Belum kan Sahadahnya itu Karena merasa Sudah Bapak-bapak saya Islam turunan Islam turunan Nah Maka kembali Kepada zakat ini Sebenarnya Satu momentum Hari Raya Idil Fitri ini Untuk menggugah Ya Kalau Bacaan sekarang Solidaritas Sosial Ya Khususnya dalam bidang Ekonomi Ekonomi Pengentasan Kemiskinan Itu sudah Disimbolkan Oleh Peristiwa Yakad Fitrah Maka Maka nanti Yakad Fitrah ini Kan Diberikan Sebelum Sholat Id Nah Jadi Malamnya Sudah dibagi Kan nanti ada Hates yang Mengisaratkan Jangan sampai Nanti pas Hari Raya Ada orang yang Kelaparan Tapi semuanya Tidak ada simbol Jadi Kalau bagi orang yang Ya Yang berpunya Yang kaya Jangan hanya puas Merasa sudah Memberikan Dua Setengah kilogram Yang disekan panitia Kemudian Di luar itu Tidak peduli lagi Terhadap Sesama Itu Bukan yang di Harapkan oleh Apa Yakad satu Sistem Perekonomian Saya kira itu ya Intinya Intinya Bahwa Yakad itu Memang secara Secara Apa Filosofinya Memang untuk Sekarang untuk Membersihkan harta Yang siapa tahu Ada Waktu kita Kerja Dapat uang Itu Ada yang Tidak Halal Dan bagiannya Dengan yakad itu kan Terbersihkan Karena Dihamil dari tadi Salah satu Makna yakad Yang bersih Suci Atau Saleh Baik Sejahterakan Supur gitu ya Jadi yakad ini Nanti Kalau kita akan Ingin melihat Lebih rinci Misalnya Per itemnya Misalnya Kalau punya emas Berapa Harus diakati Kalau perak Berapa Itu sudah ada Tabelnya itu Mungkin Bisa kita Kutipkan Untuk Perteman yang akan datang Kalau mengendaki Kalau punya perak Harus nilai berapa Kalau emas Berapa Itu Di ayat Al-Quran ada Ya ada Itu nanti ada Ada paling Ada hadis Jadi seberapa Orang Harus mengeluarkan Sebagian Hartanya itu Kalau kita Sudah Mampu Mengumpulkan Berapa Dalam Satu tahun Tapi Tapi kalau Pertanian Setiap Panen Berapa setiap tahun Berbeda-beda Kalau setiap Panen Itu pun tergantung Panennya berapa Nanti ini Shopnya ukurannya Kalau padi Kalau hanya satu Kental Belum Tapi kalau sampai Melebihi nilainya Melebihi Shop Batas yang paling rendah Ya sudah Mengeluarkan Nanti secara Detail Itu ada Daftarnya Ya mungkin Kalau nanti Pemirsa Mengendaki Kita 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 kutipkan Kita rinci Per item Item Apa saja Yang Perlu Dan Harus Diakati Saya kira itu saja Dulu Kalau ini Ada satu Lagi Sebenarnya Untuk Menuju Sistem Perekonomian Jakarta Mulai dari Yang pemerintah Dulu Atau mungkin Dari diri Sendiri Dulu Ini Untuk Memwujudkan Maksudnya Dari hal-hal Kecil Dulu Gimana Tadi Dalam Pekerjaan Ekonomi Tadi Aikos Rumah Tangga Pertama Dari Perorangan Berarti Memang Dari Dari Keluarga Dari Tetangga Melebar Badan Usaha Kalau Kelompok Kemudian Nanti Kalau Perlu Negara Ikut 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 Cawai-cawai Sekarang Sudah ada Upaya Seperti itu Kalau di Indonesia Misalnya Pegawai-pegawai Golongan Tertentu Itu kan Ada Penghutan Apa Basis Itu dalam Rangka Akan Mengimplementasikan Jakart Sebagai satu Sistem Ekonomi Islam Itu salah satu Upaya Cuma Biasanya Yang dipungut Hanya Pegawai-pegawai Yang Golongan Tertentu Menengah Ke atas Dan Sikan Persen Itu Salah satu Upaya Dari Kemenak Untuk Mengimpun Aksistensi Umat Islam Yang punya Penghasilan Lebih Dibanding Dari yang Lain Maka itu Sikan mendukung Kenyataan Yang ada Di Indonesia Itu Pegawai pun Juga Yang bergama Islam Di Ya Sebenarnya Dulu ada Disuruh mengisi Itu misalnya Kesadaran Terus Tidak Dipotong Untuk Basis Biasanya Tanda tangan Tanda tangan Sekian Sekian Persen Dari penghasilan Itu Kalau dihimpun Nanti Diumumkan oleh Badan Amil Yakat Dan infak Basis Di laporan Diumumkan Cuma Nanti Distribusinya Kadang-kadang Distribusinya Nanti Melihat Kadang-kadang Melihat Ada panitnya Yang survei Yang perlu Membutuhkan Mana Kelompok Mana Tapi Yang sering Menjadi Sasaran Itu kan Misalnya Panti Aswan Atau Yang Tertimpa Musibah Apa Tapi Sudah 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 Lumayan Itu Mendekati Apa yang Disasar Atau yang Dituju Sistem Ekonomi Satu Sistem Ekonomi Mu'min Atau Islam Dan Mungkin Untuk Distribusi Ini Harus Tepat Orang-orang Yang Benar-benar Kompeten Banyak Orang-orang Misalnya Dikorupsi Maka Nanti Dalam Men-distribusikan Yakad Ini Disebut Panitia Amil Termasuk Berhak Berhak Mendapatkan Dari Bagian Yakad Itu Walaupun Misal Amilnya Orang Kaya Berhak Berhak Diterima Boleh Tidak Ada Delapan Asnaf Yang Berhak Menerima Bagian Dari Yakad Itu Saya Kira Untuk Sementara Demikian Nanti Kalau kita Akan Atau Yang Mengendaki Secara Lebih Detail Apa Saja Yang Harus Di Yakati Ya Mungkin Untuk Yang akan Datang Kita Sampaikan Berarti Besok Yang akan Datang Secara Detail Untuk Takaran Yakad Yakad Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itu Teman-teman Apa Namanya Kajian Tentang Zakat Yang Disampaikan Oleh Ustadz Abdullah Juhat Dan Untuk Itu Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel Sekarang Subscribe Agar Mendapatkan Informasi Tentang Kajian Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Yang Biasanya Akan Kita Update Terus Menerus Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh